tangannya bisa digerakin, palanya bisa digerakin, kakinya ih gila ini sih, the best sih guys, liat tuh ini baru mainan coy, ih gila guys, liat tuh bener-bener perfect, even sama detail mukanya ya lu bisa liat sendiri, ini alisnya ngangkat satu yang satu agak turun kayak gitu dan juga ada bintik-bintiknya kayak gini jujur ini Squidward perfect banget sih buat gue oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya kali ini gue pengen unboxing Spongebob Squarepants 1 set dari Bendy Fix jadi gue baru aja pulang dari London, Inggris dan gue baru aja ke salah satu toko mainan yang bener-bener ikonik banget dia ini terbesar dan juga tertua di dunia namanya Hamly's dan gue menemukan mainan yang menarik banget guys yaitu Spongebob Squarepants 1 set dari Bendy Fix dan jujur aja ini mainan bener-bener langka banget karena kalau lu cari di e-commerce di Indonesia ini gak ada sama sekali emang kayaknya ini beredar di Eropa aja sih kebanyakan dan gue ngeliat ini ada di toko mainan langsung kepincut banget karena emang lu bisa liat sendiri dari luar ini detailnya kayak keren banget walaupun mainan mereka mirip banget sama Spongebob aslinya guys jadi karena gue kepo akhirnya gue beli 1 set gak tanggung-tanggung dan kita bakalan unboxing semuanya satu persatu hari ini dan kita mulai dulu dari jagoannya guys Spongebob Squarepants jadi ini dia Spongebob Squarepants dari Bendy Fix kalian bisa liat Spongebobnya langsung karena emang ini kartbox gitu bentuknya ya dan lu bisa liat ini seri satunya udah gue beli semua Spongebob, Patrick, Squidward, dan juga Sandy dan yang menarik dari Bendy Fix ini adalah dia itu gak punya sambungan artikulasi tapi dia kayak pake sistem bending wires gitu yang dimana lu bisa pose-posein dia tanpa keliatan sambungan artikulasinya jadi harusnya ini cukup keren sih jadi udah sekarang langsung aja kita unboxing guys packaging yang gue gak suka nih kartbox karena kalau udah keluar dia gak bisa dimasukin lagi coy langsung rusak packagingnya jadi saksikan sendiri aja kebrutalan unboxing kali ini selepek sedih banget loh dan ini dia Spongebob Squarepants-nya oke cuma ini mirip banget Spongebob aslinya sih kayak bener-bener keluar dari kartunnya gitu loh dan pertama kita disini mendapatkan satu aksesoris yaitu jaring buat menangkap ubur-ubur ini ya dan sekarang Saturn mengeluarkan Spongebob-nya langsung aja kita keluarkan dari kawatnya ya guys ya oke ini dia Spongebob Squarepants-nya jujur guys ini bagus banget sih dan juga kita mendapatkan stand base-nya disini guys sumpah ini keren banget sih dan ini keluaran baru lagi lu bisa liat disini ada tulisan 2022 Viacom International Inc dan sesuai namanya ini adalah Bendy Fix yang bisa di bending-bending bahkan lu bisa liat di bagian belakang Spongebob ini kayak ada bintik-bintik gitu yang gunanya itu buat bikin dia lebih leluasa buat gerak-gerak jadi sekarang kita tes aja nih dia bisa beneran gerak atau enggak guys satu, dua, tiga wow gila guys beneran bisa diposok-posokin anjir coba kita tes badannya ya bisa muter apa enggak nih satu, dua, tiga ah gak bisa lagi jadi bener-bener cuma tangannya aja yang bisa kita bending-bending kayak gitu coy dan kakinya pun juga bisa nah kayak gitu tuh misalnya tuh walaupun agak-agak balik lagi gitu sih karena emang walaupun cukup elastis dia juga cukup ajak ternyata ya cukup firm gitu jadi dia bisa agak balik lagi setelah kita bengkokin kayak gitu coy dan coba sekarang gue bakalan coba masukin si jaringnya ini ke tangannya ya ya kayak gitu dan kita coba posein sekali nih guys oke kira-kira seperti ini nah ceritanya lagi lari gitu nyari ubur-ubur jadi emang yang leluasa cuma tangan dan kakinya aja sih badannya sama sekali gak bisa gerak dan untuk detailnya sendiri menurut gue walaupun emang ini udah mirip banget sama aslinya tapi sebenernya kalau kalian perhatiin lebih dekat ini tuh catnya kayak agak belecetan gitu guys jadi kayak gak rapi 100% gitu loh cuma obrol kalau untuk dipajang dan juga dimainin ini udah lebih dari oke sih udah sangat amat memuaskan para pecinta Spongebob Squarepants jadi itu dia mainan pertama dari Bandific Spongebob 1 set ini dan sekarang kita lanjut ke mainan kedua guys oke sekarang kita lanjut lagi ke bestinya Spongebob yaitu Patrick Star temennya Spongebob yang bodoh banget tapi mengemaskan banget guys banyak banget orang yang suka termasuk gua dan langsung aja kita keluarin dia dari kandangnya ini walaupun kandang aslinya batu sih langsung aja guys kita selepet ke artbox Jahanam ini benci banget tau gak sebenernya iya 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 alright 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 dan ini dia Patricknya coy bentar gue keluarin dulu dari kawatnya oke ini dia Patricknya coy sumpah ini mengemaskan banget sih bener-bener mirip banget sama Patrick guys udah gitu mulutnya jabe gitu lagi kayak begini bikin dia keliatan natural banget kalau jadi mainan coy dan kita juga mendapatkan aksesorisnya yaitu es krim coklat ini yang rasanya rasa plastik dan tentunya base dari Bandifics ini guys yang sama persis kayak punya Spongebob jadi ini dia semua item yang kita dapatkan dari Patrick Star ini dan sekarang seperti biasa mantra-nya apa teman-teman? packaging adalah sahabat! bener sekali packaging adalah sahabat jadi ini dia Patrick Star guys bener-bener bagus banget menurut gue detailnya lo bisa liat disini ada lipatan dahinya gitu terus mulutnya juga keliatan natural banget bener-bener mirip Patrick tapi ini kayak Patrick yang animasi sih gue ingetnya sih terus juga ada udelnya disini guys dan juga tentunya dilengkapi dengan celananya dia yang khas banget walaupun detail celananya ini seperti Spongebob tadi ya setnya tuh kayak agak meleset-meleset gimana gitu tapi jujur gue suka banget sama figure Patrick satu ini karena menurut gue detailnya lebih oke daripada Spongebob yang tadi Miss Paint-nya gak sebanyak Spongebob yang tadi guys bahkan kalau kalian perhatiin juga nih ya ini bintik-bintiknya Patrick tuh kayak masuk ke dalam gitu loh jadi memperkaya si Patrick ini secara tekstur juga keliatan lebih real aja gitu loh dan sekarang momen yang ditunggu-tunggu langsung aja kita coba artikulasinya kita tes nih apakah dia bener-bener bisa bending juga atau enggak ini tebal banget wah ini jauh lebih susah sih ini bahkan gak bisa bending sama sekali loh supaya ini gak ada yang bisa dibanding sama sekali sih bener-bener gak bisa bener-bener gak bisa sama sekali sumpah guys ini gue udah mencoba sekuat tenaga dia malah penyok kayak gini guys Patrick penyok sama sekali gak bisa dibanding nih ke atas kagak bisa ke depan juga gak bisa ke belakang juga gak bisa jadi yang ini sih kayaknya ketembelan guys makanya dia bener-bener keras kayak gini apalagi kakinya cuma segini doang kakinya kagak bisa di kemana-mana ini nih tapi gak apa-apa sekarang kita coba aja tempel aksesorisnya yaitu es krim ini nah kayak gitu dan ini dia Patrick dengan memegang es krim padahal gue udah ngebayangin dia pose kayak lagi memegang es krim ke depan gini loh cuma ini kayaknya gue main thread duluan sebelum dia bisa ke depan tangannya guys jadi ya kira-kira seperti itu review si Patrick by Bandifix ini detailnya oke tapi agak mengecewakan di artikulasinya malah ternyata ya jadi emang ada plus minusnya antara mainan satu dan juga yang lainnya nih dan kalau dijajarin sama Spongebob kira-kira seperti ini penampakannya bener-bener saling melengkapi sih kayak udah klop banget nih mereka nih mana ini juga saling melengkapi lagi yang satu detailnya oke tapi artikulasinya kurang yang satu detailnya kurang tapi artikulasinya lumayan bener-bener bestie forever sih mereka jadi yaudah itu dia mainan kedua langsung kita ke mainan ketiga sekarang guys oke sekarang kita lanjut ke Sandy Cheeks guys si Tupai Pinter ini dan lo bisa liat di belakang ini udah ada ilustrasi si Sandy-nya ya dan cukup mirip ya kalau kita liatnya dan sekarang langsung saja kita unboxing kita selepet kayak gini dan inilah dia Sandy Cheeks-nya alright 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 ini yang gue suka sih karena dia tuh ada helmnya ini guys at least ada material yang beda dari Bandifix yang lain dan sekarang saatnya gue keluarkan dari kandangnya oke 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 seperti si Patrick ya ini cukup tebel ya jadi gue agak pesimis sama artikulasinya nih cuma untuk detailnya ini oke banget sih bahkan kalau diliat lebih deket ini misspan-nya gak begitu banyak loh jadi detailnya bener-bener cukup oke sih buat Sandy Cheeks ini dan sekarang kita akan tes artikulasinya nih guys kita lihat dia bisa bending apa enggak 1, 2, 3 wah gila bro keras banget bro wah gokil ini gimana sih konsepnya wah gokil ini gimana sih konsepnya bandifix yang gak bisa bending tuh gimana konsepnya tuh liat tuh bener-bener ya gila sih ini mah ketebelan coy ini mainan buat anak berapa sih ini kalau ditulisan di boxnya sih buat 3 tahun ke atas guys harusnya ini buat anak-anak juga gitu loh cuma ini mah buset dah aderai baru bisa mainin ini nih agak bisa dibengkok-bengkokin coy bener-bener wah keras banget gila bener-bener gila sih ini coba gue keatasin dengan sekuat tenaga ya cuma naik segitu guys kampret memang tapi kakinya sih lebih gampang ya lo bisa bengkokin keluar kayak gitu at least buat tangannya ini loh bener-bener wah susah banget coy dan selain kita mendapatkan Sandy ini kita juga mendapatkan dan aksesorisnya guys yaitu oke ini dia papan rumus gitu buat si Sandy Cheeksnya guys Jerome tolong hitungin Jerome Pauline dan juga seperti biasa kita mendapatkan stand base-nya juga yang sama persis jadi tinggal ditempelin aja kayak gini nah jadi seolah-olah dia lagi megang si papan rumusnya ini dan udah deh sekarang tinggal kita pajang aja dia kayak gini nah dan kita lanjut lagi ke mainan selanjutnya yaitu Squidward oke sekarang kita lanjut lagi ke salah satu karakter yang paling grumpy di Spongebob yaitu Squidward Tentacles dan lu lihat sendiri mukanya tuh bete banget guys kayak jadi mainan pun dia gak ikhlas gitu loh sama kayak ilustrasi di belakangnya ya lu bisa lihat dia bete gitu mukanya dan gue punya harapan di Squidward ini karena dia itu tangannya kayak lebih kecil gitu kan kayak lebih tipis gitu loh jadi semoga aja dia bisa kita gerak-gerakin guys tapi untuk sekarang langsung aja kita unboxing dia dulu mari kita selepet dia kayak gini dan kita lihat nah ini dia Squidward Tentaclesnya kelihatan keren sih karena gue emang suka sama Squidward guys bukan gay maksudnya ya tapi gue suka sama personalitinya yang real banget gitu loh kayak manusia gitu loh gampang bete dan sekarang saatnya kita keluarkan Squidwardnya nah tuh lihat tuh bahkan kepalanya pun tenggeleng-tenggeleng guys lihat tuh ih gila ini perfect sih ini favorit gue sih diantar semuanya sih bener-bener lihat tuh wow goyor-goyor guys langsung pundung dia sumpah ini gue bener-bener suka banget sih karena even kepalanya pun bisa palanya bisa dengar kayak gini coy bisa kebawah juga nah tuh bisa bete kayak gitu coy this is the perfect response buat Bendy Fix you know jadi buat Bendy Fix lu mending bikin yang kayak gini nih daripada bikin kayak Sandy kayak Patrick gila lu ya cuma bina ragawan doang bisa mainin itu coy kalau yang ini kan perfect lihat tuh tangannya bisa digerakin palanya bisa digerakin kakinya ih gila ini sih the best sih guys lihat tuh ini baru mainan coy this is the real answer of Bendy Fix ini yang gue bayangin ketika gue pengen beli Bendy Fix ini dia bisa di bending-bending seliar ini gak kayak si kampret ini ini bener-bener kagak bisa lihat tuh ya ilah kocak kocak jadi intinya dari semuanya menurut gue ya secara figure ini yang paling keren sih yang paling sesuai sama purpose-nya yang dimana dia bisa digerak-gerakin seliar ini dan kita gak cuma dapet Squidward doang kita dapet klarinetnya juga nah kira-kira seperti ini bentuk klarinetnya mirip banget sama di kartunnya sih dan buat masangnya tinggal diselipin aja ke tangannya kayak gitu nah ini sih ih gila bro ini baru Bendy Fix idaman para kolektor Spongebob guys bahkan dia bisa diselipin ke dua tangan juga nah kayak gitu coy jadi seolah-olah dia lagi co** ini kayaknya gue tebalik sih makanya kelihatin kayak co** jadi seolah-olah dia kayak lagi pengen latihan klarinet gitu guys jujur ini keren banget sih bener-bener sesuai ekspektasi gue si Squidward ini dan gue pengen coba pose-posein yang lain ya kita bakalan coba pose dia yang lagi tolak pinggang kayak gini guys jadi pertama kita bakalan keluarin tangannya kayak gini nah satu lagi juga nah dan kita tekuk kayak gini guys oke ih gila bener-bener bagus banget coy dan satu lagi juga nah kayak gitu mantep bener ih gila guys lihat tuh bener-bener perfect even sama detail mukanya ya lo bisa lihat sendiri ini alisnya ngangkat satu yang satu agak turun kayak gitu dan juga ada bintik-bintiknya kayak gini jujur ini Squidward perfect banget sih buat gue hidungnya bisa gak ya aduh bisa juga hidungnya juga bisa tapi jangan jauh-jauh karena bisa lihat lo tertak kayak gitu guys jadi jangan terlalu jauh buat digerakin hidungnya dan last sekarang saatnya kita keluarin stand base-nya dia oke kayak gitu guys dan sekarang saatnya kita pajang dia ceplot seperti itu guys ini dia Squidward Tentacle yang menurut gue terbaik diantara semua bandy fix Spongebob kali ini sih jadi itu dia tadi bandy fix Spongebob Squarepants yang udah lengkap satu set guys dan seperti yang gue review tadi gak semuanya perfect ya ada minusnya ada plusnya tapi kecuali satu Squidward doang nih yang menurut gue secara detail oke banget secara artikulasi juga oke banget lagi jadi jujur aja diantara semuanya gue menyanyikan dua karakter sih yaitu Patrick dan juga Sandy ini yang menurut gue secara artikulasi dan juga tujuan si bandy fix ini ya yaitu bikin banding figures ini mereka fail banget loh gak bisa di banding sama sekali karena emang ketebelan tangannya dan bahkan si Sandy ini kan kalau lo liat nih masih ada bintik-bintik anginnya gitu kan yang gunanya itu buat pemperbudak kita banding-banding dia tapi gak guna sama sekali nah si Patrick ini bahkan gak ada sama sekali guys jadi emang si Patrick ini impossible buat digerakin coy bener-bener gak bisa sama sekali tapi at the end dari semuanya walaupun ada minusnya ini kalau lo beli semuanya satu set kayak gini bener-bener memanjakan mata banget sih kalau dipajang bener-bener colorful banget kayak gini asik banget buat dilihat kayak fun banget gitu loh buat bangkitin memori masa kecil kita karena emang jujur aja gue dulu tubuh bersama Spongebob Squarepants ini guys jadi ngeliat ini semua bersatu kayak keren banget loh walaupun kurang beberapa karakter ya gue kayak kehilangan Mr.Crab dan juga plankton disini nih jadi semoga aja series 2 nya mereka adain karakter-karakter baru dan buat kalian yang nyarganya berapui dari semua ini ini satunya gue beli di angka 17 pounds guys atau kalau diripihakan sekitar 325 ribu lah jadi kalau ditotalin semua satu set ini cukup murah sih yaitu 1,3 juta guys dan sorry banget kali ini gue gak bisa ngasih linknya karena emang gue beli ini di London ya di toko mainan tertua dan juga terbesar di dunia yaitu Hamley dan gue lagi on progress bikin videonya jadi doain aja videonya lancar dan juga bagus ya nanti gue bakalan kasih lihat kira-kira seseru apa toko mainan terbesar dan juga tertua di dunia guys jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini kalau misalkan suka jangan lupa di like komen dan juga subscribe nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian bertahun di channel gue dan ingat mainan adalah teman are you ready kids? ayay captain I can hear you ayay captain dan gue menemukan mainan yang menarik banget guys yaitu satu set support ini dia nih dua makhluk tolol yang disebeliin sama Squidward jadi ini dia Bendy Vick Spongebob Square Fence Square Fence kayak fun banget gitu loh buat ingetin masa lalu masa lalu ayay captain udah suaranya bangkotan semua